Bismillahirrahmanirrahim Ada poin yang penting untuk kita sampaikan Bahwa ternyata nama Ibrahim itu para ulama tafsir berbeda pendapat Ada yang mengatakan asal-muasalnya dari bahasa Arab Ada yang mengatakan nama Ibrahim itu berasal dari bahasa Suryaniyah Bahasa Suryaniyah Walaupun baik yang mengatakan berasal dari bahasa Arab Atau yang mengatakan berasal dari bahasa Suryaniyah Mereka sepakat mengatakan Ibrahim bermakna Abun Rahimun Ibrahim itu apa? Abun Rahimun Seorang bapak yang sangat pengasih Oleh karenanya dalam sejarah dicatat Bahwa Nabi Ibrahim AS adalah seorang Nabi Yang sangat dekat dengan anak-anak Nabi yang sangat dekat dengan siapa? Anak-anak Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan Tidaklah ada seorang Muslim Yang anaknya meninggal di waktu masih kecil Dan di asuh oleh Nabi Ibrahim AS Jelas ya? Itu hadis riwayat Imam Bukhari Tidaklah ada seorang anak Muslim Yang meninggal di waktu kecil Kecuali saat ini Sedang diurus oleh Nabi Ibrahim AS Dan istrinya Sarah AS Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari Dan ini sesuai dengan namanya Ibrahim artinya Abun Rahim Abun artinya Bapak Rahim Pengasih Bapak yang pengasih Di antara bentuk kasih sayang beliau Beliau sangat sayang kepada anak-anak Terima kasih telah menonton!